Hai seperti ini dia apa ya kayak kemasukan ya masukkan air sehingga mentul-mentul-mentul ini yang bisa bersihkan tadi ini lumpur aja ini kami pakai kanebo di kami lap seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami di hari ini datang pasien yang mana di daerah kami lagi sekarang banjir yaitu di Lombok Barat lagi musim banjir yang tempoh hari musim petir masih berlanjut sekarang banjir yaitu sungai meninting yang meluap beberapa kecamatan tersebut banjir ini ini adalah salah satu korbannya banjir yaitu televisi polytron ini kami tidak berani mencoba karena takutnya basah kita akan coba dulu kita akan keraikan dulu yang mana ini masih segel jadi ini tipenya TV ini 32N TV LED PLD 32D 7611 yang mana masih segel ya kami tidak berani mencoba karena air yang masuk jadi banyak sekali sekarang pasien-pasien yang terendam air kita akan coba dulu aku buka dulu ya segelnya ini nanti kalau sudah aman berat berani kita mencobanya karena ini takutnya masih basah oke kami buka ini sih polytron sudah kami bongkar jadi memang betulnya kena air dari atas ini turun kemarin ini adalah lumpur-lumpur dari atas satu ke bawah ini kita harus bongkar panel untuk kita keringkan ya mudah-mudahan ini tidak disetel dulu sama orangnya ini lumpur aja ini masih basah itu mudah-mudahan enggak disetel kalau disetel ya otomatis bongset seperti ini ya ini sudah dua minggu ini jadi banjir di daerah Lompok Barat ini di meninting meluap kami sudah banyak laporan televisi yang keren demair di masih ini adalah salah satunya tadi udah saya masuk dua tapi ini masih satu kita tangani ini mesinnya single takkan bungkar aja dulu panelnya untuk melihat di dalamnya apakah masih ada air nanti oke oke untuk panel sudah kami bongkar kami akan lap-lap dulu ya ini yang terendam air kita menggunakan header air ini di menggunakan 700 volt ya pengering ini kita angkat aja dulu untuk panelnya oke memang benar ya ini banyak air jadi di belakangnya air airnya belum kering untuk kita belum cek ya tadi belum kita masukkan listrik kita harus keringkan dulu seperti ini untuk leprektor nya juga basah semuanya ini air aja ini air aja kita copot oke sudah kami angkat juga nah ini ternyata seperti ini ya ini air aja ini air aja ya ini harus segera kita keringkan dan backlightnya sudah ada yang patah nah ini sudah ada yang patah ini dua tiga sudah ada yang rontok ini harus gantikan nanti lampunya lampu kancingnya kita siapkan dulu kita bersih-bersih dulu untuk airnya kita keringkan Oke untuk LCD ini sudah kami periksa kami bersihkan ini adalah akibat dari air yang sudah berapa hari kelaman jadi seperti ini dia apa ya kaya kemasukan ya masukkan air sehingga mentul mentul-mentul ini yang sudah bersihkan tadi ini lumpur aja ini kami pakai kanebo di kami lap seperti ini kanebo ini yang bekas lumpurnya jadi intinya begini untuk saudara-saudara semuanya untuk televisi pesawat ataupun elektrol lainnya yang sudah gerendam air jangan sampai di setel dulu jangan di on kan dulu dalam keadaan masih basah di kalau bisa dibongkar dan secepatnya misalkan gerendam pagi besoknya langsung atau malamnya kita harus dibongkar langsung dia akan selamat kalau ini sudah kelewatan jadi ini sudah melalui beberapa hari ini mungkin sudah dapat harian baru di baru bisa dibawa kemari dan kami bongkar jadi akibatnya seperti ini kalau sudah kelamaan mudah-mudahan nanti ini tidak mengganggu gambarnya sendiri ya dipakai kanebo aja yang lap basah untuk lompurnya seperti ini aja udah bisa bersih Oke kita pastikan dulu nanti ya untuk mencobanya kita tes dulu kita bersihkan dulu baru kita tes itu maksudnya selamat menikmati oke untuk televisi sudah kami kerenkan kita akan cok aja dulu kemudian mau nyala ini pertama kalinya kita nyolokan ya Bismillahirrahmanirrahim kemudian mau nyala dan mau disetat ya nah ini sudah on lampu birunya sudah tertip-tertip Alhamdulillah mau nyala jadi kita tinggal ganti ini aja yang rotok dulu kemudian terselamatkan panelnya juga kita akan coba tapi dulu yang untuk PL nya oke sudah kami bersihkan semuanya pakai kanebo ya kita bersihkan sudah dada lumpur kita pastikan sudah bersih semuanya ini kita pasang dulu kita pasang panel dulu di turangnya dulu kita pasang untuk tumpuan toko toko oke sudah kami pasang untuk panelnya jadi sudah pas sudah presisi kita tinggal crash selamat menikmati gambar sudah keluar Alhamdulillah normal Alhamdulillah jadi bisa terselamatkan untuk yang TV kebanjiran ini adalah senjata pamukas untuk untuk mengeringkan di dalamnya dari panel dari frame dari reflektornya dari backlightnya dari mainboardnya mainboardnya tekonnya semuanya ini adalah senjata ini adalah hasil dari hardware ini namun kita butuh waktu memang panjang yang kena lukur kita cuci juga tadi sempat kita cuci semuanya karena lukurnya tebal sekali oke terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara semuanya tulur-tulurku semuanya kami mohon dukungannya jangan lupa ketep tombol subscribe like, share, dan komennya kami tunggu dan kami akan selalu dukung selalu untuk tulur-tulur semuanya mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan tetap sehat kita semuanya amin kami airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati